Pemunculan buaya kuning di sungai Banut, Kalanaman, desa telangkah Kabupaten Katingan beberapa waktu yang lalu membuat heboh warga sekitar. Bahkan peristiwa ini sempat direkam warga menggunakan ponsel dan viral di media sosial. Predator ganas ini menampakkan diri beberapa kali di permukiman sungai sehingga membuat warga desa heboh. Tidak hanya itu, warga juga sempat ingin menangkapnya dengan cara memancing menggunakan sekor ayam, namun gagal. Kepala Palai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah Nurpatria Kurniawan mengatakan pihaknya sudah mendapat informasi terkait munculnya buaya tersebut. Dan menduga keberadaan buaya sapit mendekati kawasan permukiman karena terbawa arus air saat banjir besar melanda desa telangkah. Dia termasuk supit buaya tomistoma, jadi dia itu sebenarnya tidak berbahaya, namun demikian karena itu satwa liar, terlebih dia, apa namanya, kita tidak tahu bagaimana terhabituasinya ataukah terganggunya, sehingga tetap waspada masyarakat setempat, satu jangan diganggu, kemudian juga jangan diberi makan atau dan lain sebagainya yang mengusik dia, sehingga sifat keliarannya jadi menjadi, apa namanya, timbul. Mudah-mudahan masyarakat semua bisa paham bahwa ketika itu habitatnya ada di sana dan dia bukan jenis yang, apa namanya, agresif menyerang, itu insya Allah dia akan kembali ke habitat, mungkin karena banjir dia kebawa ke, apa namanya, dekat pemukiman atau dekat jembatan. Kemunculannya, buaya cukup meresahkan warga sekitar karena sungai yang ada masih mereka gunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk mencuci dan mandi, bahkan tempat para nelayan mencari ikan. Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Katingan. Binti melaporkan dari Kabupaten Katingan.